hai oke kawan-kawan kembali lagi bersama saya hadiman Nacun ya jadi hari ini hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 kita pergi ke sebuah objek wisata yang bernama Santa Monica ya jadi bedanya kali ini kita akan pergi ke sana di malam hari ya dengan naik Metro tren ya kereta tapi bawa tanah juga ya jadi di bulan enam yang lalu kita akan perginya di siang hari dan pada saat itu kan Santa Monica per akan belum buka nah kali ini sudah buka ya jadi kita bisa kesana langsung untuk membuat rekaman atau liputan tentang objek wisata yang berada di tempat tersebut ya Oke jadi kita sekarang sudah keluar dari terminal ya jadi sekarang kita sedang berada di downtown Santa Monica dan kita akan berjalan lagi kurang lebih 10 menit untuk sampai di Pier Santa Monica ya jadi Pier itu artinya seperti sebuah tempat permainan ya yang yang tentunya disana juga mempunyai restoran atau tempat duduk ya jadi disebut dengan Pier ya P I R ya Oke jadi sekarang kita akan menyebrang ya namun sebelum itu kita harus tunggu lampu merah berubah menjadi lampu terlebih dahulu Oke nah sekarang kita sudah di depan Pier itu jadi anda pilih ya yang saya tunjuk nih oke nah jadi bulan enam lalu kan kita akan kesini tapi yang mungkin tidak buka kalau anda lupa mungkin anda bisa melihat video saya yang di bulan enam nah bedanya kalau bedanya kali ini ya kita akan melakukan liputan ini di malam hari Oke jadi sekarang waktu menunjukkan pukul jam 6.50 hampir jam 7 namun belum gelap ya karena sekarang kan lagi musim panas Oke jadi inilah situasi yang berada di sekitar santamon kapir ya jadi disini juga ada pantai juga ada sekolah juga ada tempat kuliah ya jadi banyak anak-anak kuliah itu tinggal di sini karena tempatnya akan lebih dekat ya Oke jadi kita masih menunggu lampu merah untuk berubah menjadi lampu hijau jadi tempat ini sangat menarik ya sangat bagus loh untuk 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 dikunjungi ya karena dari atas peri ini kita bisa melihat keindahan pantai santamonika Oke jadi masih lampu merah ya begitu lama nih waduh haruk sabar namun yang pasti kali ini pemandangan begitu indah sumpah demi Tuhan ya jadi anda tetap di channel saya saya ini ya tetap di video saya ini nonton sampai habis jadi pemandangannya sungguh luar biasa jadi saya tetap akan memberi sedikit penjelasan dulu kepada anda ya jadi anda bisa lihat ya ini ada ada tulisan ya santamonika vacant harbour sport fishing boating ya jadi disini juga banyak tempat orang mancing nanti kita akan turun ke bawah jadi anda bisa melihat ya banyak orang yang di sana memancing ya karena ini adalah salah satu tempat memancing favorit yang berada di Los Angeles ya jadi untuk menuju ke sini dari Los Angeles naik mobil kurang lebih 20 menit tapi kali ini kita kesini lewat tren ya jadi makan waktu 45 menit jadi itulah bedanya kalau punya mobil pribadi dengan tidak ya kalau punya mobil pribadi mau kemana saja langsung pergi dan tidak perlu tunggu-tunggu tetap mau naik bus ya naik tren ya kita kan harus tunggu walaupun dibilang setiap 15 menit bus akan datang tapi belum tentu bisa saja satu jam kemudian baru datang mungkin karena macet ayah kalau atau mungkin ada menunggu penumpang atau segala berbagai alasan lainnya jadi bedanya disana Oke kan kawan kita kembali lagi ke topik kita jadi anda bisa lihat ya itu adalah peer yang akan kita kunjungi sebentar lagi namun sekarang kita sedang berada ya di atas ya jadi anda bisa lihat ya begitu indah pemandangan kali ini ya jadi kita liput pada malam hari berarti anda sudah melihat Santa Monica di siang hari dan malam hari jadi anda bisa bandingkan lah ya mana lebih indah kalau anda merasa malam lebih indah maka habiskan lah waktu anda di malam hari dan tentunya anda datangnya kurang lebih ya jam 5 jam 6 lah kalau anda datang sini pukul 12 siang ya Anda perlu menghabiskan waktu mungkin 9 sampai 10 jam kalau anda ingin jam 10 baru meninggalkan Santa Monica kan seperti itu ceritanya Oke jadi sekarang kita turun ke bawah ya jadi anda bisa melihat ya pemandangan awan di senjahari jadi ini sudah sunset ya jadi ini matahari tenggelam berlewat tapi enggak papa karena di video kita yang pertama itu kan kita ada merekam sunset ya di video kali ini tidak is oke karena kita fokusnya adalah pemandangan yang di malam hari ya situ masih seperti apa kalau di malam hari Oke kita terus jalan dan kita juga berencana untuk merekam kurang lebih 30 menit sampai 1 jam di sini ya jadi kita akan turun ke bawah nih kita akan melihat pemandangan yang ada di bawah langsung ya mulai dari restoran tempat orang memancing ya tempat tempat orang naik kapal tempat orang duduk mulai sampai tempat permainan tersebut jadi kita akan melihat karena di bawah itu ada arena bermain namanya pasifipak jadi kita enggak tahu sudah buka belum tapi karena lampu sudah begitu terang sepertinya harusnya sudah buka ya jadi yang disebabkan itu adalah lapangan parkir yang berada di sini oke kita langsung turun ke bawah nih ya jadi di video kali ini kita juga rekam secara terpisah ya karena anda bisa melihat turis-turis yang ada di dalam video ini mereka juga semuanya menggunakan masker ya memakai masker karena akan ada pegawai atau petugas keamanan yang menjaga-jaga dan melihat kalau ada turis yang tidak memakai masker maka mereka akan menegur turis tersebut oke ini adalah bangunan restoran ya yang di sebelah kiri ini ya jadi suasana yang begitu asik ya ternyata di sore hari ya karena biasanya banyak turis itu kalau sudah datang ke Santa Monica tujuannya adalah untuk melihat matahari tenggelam seteram setelah matahari tenggelam mereka segera meninggalkan tempat nih ya kebanyakan turis seperti itu kalau sudah datang sini habis matahari tenggelam ya udah mereka pulang tapi kali ini beda ya karena kali kali ini kita akan membuat konten di malam hari ya jadi kita akan menghabiskan waktu beberapa jam disini walaupun rekaman kita tidak sampai beberapa jam oke kita pelan-pelan kita jalan ke bawah jadi pantai begitu indah ya dan tentunya sesengaja merekam ada nampak bendera Amerika supaya anda itu tahu dan yakin bahwa Santa Monica itu adalah sebuah tempat yang berada di negara bagian California lebih tepatnya di negara Amerika Serikat ya jadi kurang lebih satu 30 menit lah bawa mobil dari Los Angeles ya Oke jadi ini adalah bendera Amerika Serikat Oke jadi kita tidak bohong-bohong jadi kita memang benar kita sedang berada di Santa Monica dan rekaman kali ini juga sama saya rekam secara terpisah yang pasti ini adalah hasil rekaman saya itu yang paling penting jangan anda bilang ini video orang lain terus saya minta videonya terus upload ke YouTube channel saya jadi saya tidak seperti itu Oke jadi semua video saya adalah hasil rekaman saya secara pribadi langsung Oke Oke jadi nah situasinya Anda bisa melihat ya saya berada di tempat ini Oke kita terus jalan kita pelan-pelan jalan saya kita sambil melihatlah pemandangan yang begitu indah yang berada di sini ya walaupun begitu aku secara pribadi melihat jumlah turis yang datang sini untuk saat ini masih gak seramai sebelum terjadinya kasus pandemi Corona sama COVID-19 ngadu biasa tempat nih sebenernya benar lame biasanya Oke kita terus jalan namun sepertinya waktu kita untuk merekam sangat pas ya kawan-kawan Oke kita terus jalan Oke ya jadi beginilah pemandangan yang berada di sekitar kita saat ini namun saya pikir alangkah baiknya coba kita pasang musik ya jadi anda bisa melihat pemandangan tersebut sambil mendengarkan musik yang saya pasang selamat menikmati 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 selamat menikmati